S.M.A.T.FM Produksi mempersembahkan kisah-kisah penggugah jiwa di atas sajadah cinta. Di atas sajadah cinta, diinspirasikan dari kisah-kisah islami dan buku di atas sajadah cinta, karya Habibur Rahman L. Zirasi, penulis novel bestseller Ayat-Ayat Cinta. Dalam episode kali ini menampilkan kisah, Tobat karena ikhlasnya niat. Di tengah gelap dan kelamnya malam gurun, beberapa sosok berkuda seolah terbang menembus kegelapan. Mereka adalah gerombolan perampok yang berniat membegal rombongan kafilah dagang yang akan lewat beberapa mil dari tempat mereka saat itu. Namun sebelum melaksanakan niat itu, kepala rampok memutuskan untuk mencari tambahan bekal makan maupun minum. Woi! Berhenti! Berhenti! Ya! Hei! Kalian lihat? Itu ada cahaya lentera. Nah, kita singgah di pondok itu untuk meminta makan dan minum. Tapi ingat, kita akan mengaku sebagai rombongan pejuang di jalan Allah yang kehabisan bekal. Jadi, bertingkahlah yang sopan. Rombongan itu lalu turun di depan sebuah bangunan segi empat tanah liat. Dan sayup-sayup terdengar suara wanita sedang mengaji. Pondok itu ternyata dihuni oleh seorang kakek tua, istri, serta bocah lelaki sembilan tahun bernama Ahmad yang menderita lumpuh pada kedua kakinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Bapak, maafkan kami. Iya. Kami ini rombongan pejuang di jalan Allah. Kami baru pulang dari medan jihad. Ah, mohon kami diberi makanan dan minuman, Bapak. Masya Allah, aku Abu Ahmad. Ini kehormatan buat kami, mendapat kunjungan tuan-tuan. Umu Ahmad, berhentilah kau mengaji. Siapkan makan dan juga minum. Barat Allah, ini sebuah keberkahan buat kami. Rombongan itu pun dijamu roti kering, susu kambing, dan garam yang segera saja disantap dengan lahapnya. Diikuti tatapan mata berbinar Abu Ahmad dan keluarganya. Usai makan, Abu Ahmad mempersilahkan tamu-tamunya berwudu. Para pejuang gadungan itu pun berwudu secara bergantian. Saat itulah, kepala rampok sadar melihat Ahmad yang terus berbaring sejak tadi. Wahai Abu Ahmad, mengapa Ahmad terus-menerus terbaring di sini? Ada apa dengan dia? Oh, dia lumpuh sejak lahir. Insya Allah, ini ujian kesabaran dari Allah bagi kami. Ya, ya, ya. Ah, aku ikut prihatin. Ya. Tapi Allah tidak menurunkan satu penyakit, melainkan pasti ada obatnya. Rombongan rampok itu pun segera berpamitan dan menghilang di kegelapan malam. Sementara itu, air bekas wudu mereka masih tertampung di wadah yang memang sengaja disediakan oleh Abu Ahmad. Esok paginya, saat melihat sisa air wudu itu, sebersit ilham muncul di benak Abu Ahmad. Umu Ahmad, tolong basuh kaki Ahmad dengan air sisa wudu para mujahidin tadi malam itu. Dengan berkah keikhlasan mereka berjuang, mudah-mudahan anak kita akan mendapatkan manfaatnya. Tanpa banyak bertanya, Umu Ahmad pun mulai melakukan permintaan itu. Dengan izin Allah, tiba-tiba Ahmad mulai menggerak-gerakkan kakinya. Abi, Abi, ya Allah, cepat ke sini. Dengan pandangan takjub kedua orang tuanya, anak itu mampu berdiri dengan sempurna dan berjalan menghampiri mereka. Tangis haru bercampur jeritan takbir dan tahmid seketika pecah di pondok mungil itu. Sore harinya, rombongan perampok itu kembali mendatangi pondok Abu Ahmad. Dan tanpa curiga sedikit pun, Abu Ahmad menyambut mereka dengan gembira. Bahkan, ia memeluk erat-erat si kepala rampok sambil terisak-isak. Belum lagi hilang keterkejutan si kepala rampok. Tiba-tiba, Ahmad kecil muncul sambil berlari dari belakang rumah. Terheran-heran, si kepala rampok bertanya. Wahai Abu Ahmad, bukankah ini Ahmad yang kau katakan lumpuh itu? Benar, benar, wahai pejuang Allah. Dialah Ahmad yang masih lumpuh saat kalian tiba tadi malam. Namun, saat ku lihat sisa air wudhu kalian di wadahnya, aku minta umu Ahmad untuk membasuh kaki Ahmad dengan sisa wudhu itu. Aku yakin, keikhlasan kalian berjuang di jalan Allah akan memberinya keberkahan. Dan tiba-tiba, Ahmad mendadak sembuh dengan izinnya. Seperti yang kau lihat saat ini. Subhanallah, inilah berkah kemuliaan kalian, wahai para mujahidin. Mendengar penuturan Abu Ahmad, para perampok itu bagai tersambar petir di siang bolong. Batin mereka terguncang hebat. Mereka sama sekali tidak membayangkan kepura-puraan mereka justru dibalas oleh Allah dengan cara yang begitu menggetarkan. Dan dengan suara tersendat-sendat, sang ketua rampok itu pun mengakui siapa diri mereka sebenarnya. Ketahuilah Abu Ahmad, kami bukan pejuang di jalan Allah. Bahkan, kami ini perampok. Tapi karena keikhlasan dan ketulusanmu membantu kami, Allah menjadikan kepura-puraan kami sebagai jalan kesembuhan putramu. Kini saksikanlah, kami sungguh-sungguh bertobat karena Allah. Sejarah kemudian mencatat, pada akhirnya para mantan perampok itu benar-benar menjadi pejuang di jalan Allah. Dan semua itu terjadi berkat ketulusan dan keikhlasan di dalam mencintai perintah Allah. Telah Anda simak kisah-kisah penggugah jiwa di atas sajadah cinta. Dipersembahkan Radio Smart FM. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!